Halo, selamat datang di video pertama channel Pojok Sejarah. Seperti namanya, channel ini akan membahas seputar sejarah dan informasi menarik lainnya yang terjadi di masa lalu, baik sejarah Indonesia maupun sejarah internasional. Untuk kali ini, kita akan membahas lebih jauh mengenai asal-usul bom Molotov. Bom sederhana ini sangatlah populer dan seringkali terlihat bila mana terjadi kerusuhan atau aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis. Mari kita bahas bersama-sama Sobat Sejarah. Molotov adalah sebuah bom sederhana yang terbuat dari sebuah botol beling biasa yang diisi oleh bensin atau campuran antara alkohol, bensin, dan tar dengan sumbu ditutup botolnya. Bom ini tidak memiliki daya ledak yang tinggi sebenarnya, melainkan hanya memberikan efek terbakar saja, karena sebelum dilemparkan, sumbu dibakar terlebih dahulu. Saat botol kaca tersebut pecah, bensin yang berada di dalamnya pun ikut berceceran dan terbakar. Bom ini sebenarnya cukup populer dan digunakan oleh banyak demonstran atau gerilyawan karena kepraktisannya dan cara membuatnya pun yang terbilang mudah. Bom yang dalam bahasa Inggrisnya bernama Molotov Cocktail ini hingga kini masih dapat ditemukan dengan mudah di negara manapun. Dalam sejarahnya, bom ini awalnya digunakan oleh para tentara Finlandia dalam upaya menahan invasi Uni Soviet dalam Perang Musim Dingin atau Winter War pada tanggal 30 November 1939. Bom sederhana ini cukuplah ampuh terutama dalam menjebak dan merusak tank-tank Uni Soviet yang memaksa awak tank lawan untuk keluar dari kendaraannya dan pada akhirnya mereka akan diberondong tembakan dari pasukan Finlandia. Nama Molotov sendiri yang dimaksud adalah Vyacheslav Molotov, seorang menteri luar negeri Uni Soviet pada masa pemerintahan Josef Stalin. Di saat Perang Musim Dingin antara Soviet dan Finlandia masih berkecamuk, Molotov dalam setiap siaran propagandanya mengatakan bahwa Uni Soviet sama sekali tidak menjatuhkan bom di wilayah Finlandia, tetapi hanya menjatuhkan roti bagi rakyat Finlandia lewat pesawat terbang. Publik tentu saja tidak percaya dengan bualan Molotov tersebut. Sebagai balasannya, untuk melengkapi roti Molotov tersebut, tentara Finlandia membuatkan sebuah bom botol sebagai koktel atau minumannya. Kini, bom itu dikenal dengan sebutan Molotov Koktel atau bom Molotov. Bom Molotov ini terbukti cukup efektif dan populer di kalangan tentara Finlandia, hingga mereka berhasil menahan serangan Soviet di awal-awal perang. Bahkan jumlah pasukannya yang sedikit itu bisa membuat kerepatan serdadu Soviet yang berkekuatan jauh lebih besar. Meskipun pada akhirnya Finlandia kalah perang, ketenaran bom Molotov ini menyebar ke seluruh dunia. Dan hingga kini, bom ini pun masih bisa sering ditemukan dan masih sering juga untuk digunakan. Lalu siapakah Molotov? Ia bernama lengkap Vyacheslav Mikhailovich Skiyabrin atau lebih dikenal dengan nama Vyacheslav Molotov yang lahir pada tahun 1890. Ia merupakan seorang tokoh komunis Rusia yang pernah menjabat di beberapa posisi strategis di pemerintahan Uni Soviet. Molotov adalah salah satu tokoh Bolshevik yang ikut berperan dalam revolusi tahun 1917. Ia sering berganti nama untuk menghindari penangkapan dari pemerintahan kekaisaran Rusia karena aktivitas revolusionernya. Hingga akhirnya ia mantap memakai nama Molotov yang berasal dari kata Molot atau sang palu sebagai namanya. Meskipun sosoknya yang pemarah dan tegas, namun ia juga seorang pekerja keras. Tidak mengherankan bila Molotov menjadi orang kepercayaan Stalin, yang kemudian menonjol peranannya selama menjabat menjadi Menteri Luar Negeri Uni Soviet antara tahun 1939 hingga 1949 dan juga tahun 1953 hingga 1956. Ia juga menjadi anggota Komite Sentral Partai Komunis dan juga anggota Politburo. Ia pun pernah menjadi Presiden Komiten atau Komunis Internasional dari tahun 1928 hingga 1934. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri Uni Soviet, ia merupakan salah satu orang yang menandatangani fakta atau perjanjian kontroversial dengan Hitler pada bulan Agustus tahun 1939 Atau kurang lebih sebulan sebelum Jerman menyerang Polandia pada tanggal 1 September 1939. Isi perjanjian ini adalah bahwa Nazi Jerman dan Uni Soviet bersepakat untuk tidak saling menyerang atau non-agresi. Akibat perjanjian ini, Uni Soviet dan Jerman seolah bebas menginvasi negara tetangganya, tanpa khawatir akan diserang dari belakang. Uni Soviet kemudian menyerbu dan menguasai wilayah timur Polandia. Tanggal 30 November 1939, Soviet menginvasi Finlandia. Dan pada Maret 1940, Soviet akhirnya menduduki Finlandia. Yang artinya, butuh waktu sekitar 5 bulan bagi Soviet untuk menguasai negara kecil ini. Untuk menghormati perannya dalam perjanjian tersebut, serta aneksasi Soviet terhadap Polandia Timur dan Finlandia, serta tak lupa pula bualannya tentang pempoman di negara Finlandia, maka pejuang-pejuang negara ini menyematkan nama Molotov pada bom ciptaan mereka. Dan jadilah bom Molotov. Pada tahun 1957, Molotov disingkirkan dari posisinya di Komite Sentral dan menjadi Duta Besar Uni Soviet untuk Mongolia. Hal tersebut terjadi karena ia yang dikenal sebagai pendukung Stalin garis keras menentang kebijakan de-Stalinisasi yang dilakukan oleh panarusnya, yaitu Nikita Khrushchev. Meskipun ia lalu diampuni dan dapat kembali ke partai pada tahun 1986, ia tetap setia pada Stalin dan Stalinisme. Vyacheslav Molotov kemudian meninggal pada tanggal 8 November 1986 di kota Moskow dalam usia 96 tahun. Ia tercatat sebagai orang terakhir yang wafat yang terlibat langsung dalam revolusi Oktober tahun 1917. Demikianlah penjelasan kita mengenai asal-usul bom Molotov, Sobat Sejarah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini memberikan informasi yang baru dan bermanfaat bagi Sobat Sejarah. Jangan lupa untuk memberikan komen, like, dan tentunya subscribe channel ini. Tak lupa pula aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya. Kita akan bertemu lagi di video lainnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.